Perasorotan selanjutnya, seorang remaja perempuan di Bandung, Jawa Barat diduga jadi korban penculikan. Aksi penculikan terekam kamera CCTV, korban sempat diancam dengan senjata tajam. Dalam rekaman CCTV, korban sempat berontak dan berteriak saat dipaksa naik motor oleh dua pelaku. Karena diancam menggunakan senjata tajam, korban terpaksa dibonceng para pelaku. Polisi berhasil menangkap para pelaku di Gor, Saparwa, Bandung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam dan sisa narkotika. Tersangka kita bisa amankan pada jam 2 pagi tadi, dini hari. Sekarang lagi dilaksanakan pemerintahan mendalam di korban sehingga nanti lebih lengkapnya setelah kita rilis setelah korban mendalam. Tapi yang pasti memang dugaan awal memang adanya terjadi pasal 328 atau penculikan karena ada acaman kekerasan dengan senjata tajam. Dan juga dari pihak tersangka pun kita bisa berhasil amankan ada sisa-sisa bekas pakai narkotika.